Wartanam kali ini kita awali dari Kediri. Pemirsa Kapolres Kediri Kota meninjau pasar tangguh Selawari Kota Kediri. Pihaknya ingin memastikan protokol kesehatan COVID-19 dipatuhi oleh pedagang dan pembeli di pasar ini. Bersama jajarannya AKBP Miko Indrayana, Kapolres Kediri Kota langsung meninjau pasar tangguh Selawari di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota-Kota Kediri ini. Pihaknya ingin memastikan protokol kesehatan COVID-19 yang sebelumnya mereka sepakati benar-benar dipatuhi oleh pedagang dan pembeli di pasar ini. Yang menarik selain memberikan sosialisasi, Kapolres juga memborong jualan para pedagang yang kemudian dibagikan untuk para pengunjung pasar tersebut. Pihaknya juga membagikan masker secara gratis untuk kembali mengugah kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan COVID-19. Baik, untuk pagi siang hari ini kita melaksanakan kunjungan ke pasar tangguh Selawari di mana hari ini kita juga sekaligus memberikan pembagian masker secara gratis kepada seluruh pengunjung dan seluruh pedagang yang ada di pasar ini. Tentunya diharapkan dengan adanya pembagian ini, kita juga memberikan stimulus kepada para pedagang, kita juga memberikan rangsangan kepada para pembeli untuk seluruh pengunjung yang ada di pasar ini agar tetap menjaga protokol kesehatan. Bagaimana bahwasannya kemarin sampaikan Pak Lurah, para pedagang di pasar Selawari ini sepakat seluruhnya tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Sejauh ini ada dua pasar tangguh yang telah dibentuk oleh Polres Kediri Kota. Kedepannya, pihaknya akan kembali membentuk pasar tangguh ini di Pasar Pahing dan Bandar Kota Kediri untuk menjaga dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Dari Kediri, Yanwar Dedi, KSTV